Jadi memang fungsi untuk saklar yang tiga langkah ini Ini yang satu untuk langsung menyalakan dinamo langsung kencang Dan yang satunya untuk saklar Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Big Boss Channel yang berisi tentang informasi-informasi menarik untuk teman-teman semua Halo assalamualaikum sahabat Big Boss Jumpa kembali dengan saya Semoga sahabat Big Boss sehat semua dimanapun berada Kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang saklar tiga langkah Ini di komentar di video yang rangkaian tank elektrik sebelumnya itu Sangat banyak untuk yang request Yang request untuk rangkaian yang saklar tiga langkah ini Ini pada kesempatan kali ini akan kita coba Oke ini yang contoh barang yang belum ada rangkaian kabel Karena kita beli belum ada kabelnya dan ini yang sudah saya kasih kabel ya teman-teman Teman-teman bisa kasih kabel warna sembarang sesuai selera teman-teman yang menggampangkan untuk merangkai Jadi ini kita sudah kasih kabel dan ini yang beli tidak ada kabelnya Oke sebelum kita lanjut ke pembahasan dan rangkaiannya alangkabeknya teman-teman bisa subscribe dulu Ya kita lagi menangkat dalam bikin kontennya Untuk spare part yang kita butuhkan disini ada aki atau baterai Kita memakai yang dengan merek MSA Dengan tegangan 12 volt 8 ampere Ini fungsi aki ini sumber daya aliran listrik ibaratnya teman-teman Jadi harus dibutuhkan ini dalam rangkaian Oke kemudian kita ada rumah charger Ini rumah charger berfungsi untuk dudukan nge-charge Biar bisa masuk arus ke baterai saat pengisian daya atau nge-charge Oke dan disini kita sudah menyiapkan dua kabel dan dua capitan ke aki Yang untuk memudahkan teman-teman dalam rangkai Jadi kita tidak perlu mepet-mepet kabel Ini agak leluasa untuk rangkainya Kita lepas dulu yang hitam biar tidak terisi arus kabelnya Oke langsung saja kita rangkai satu per satu Yang merah dari rumah charger Kita sambungkan ke kabel merah yang dari positif aki Ini ada dua kabel rumah charger yang merah ke merah Yang hitam ke hitam yang terhubung ke negatif aki Oke sudah kita rangkai Kemudian kita masuk spare part saklar Ini saklar Ada Saya jelaskan sedikit dulu Ini ada logo satu Kosong dan dua ya kita bacanya biar gampang untuk Menjelaskan Ini untuk yang nomor satu Ini setelan saklar langsung kencang Jadi pada dasarnya untuk Fungsi saklar tiga langkah ini Ini membagikan antara yang langsung kencang di didamu Dan yang satu ini baratnya kayak saklar potensio Jadi nanti ketika ini dipencet yang nomor dua Kita bisa menyalakan potensio Tetapi ketika masuk ke yang nomor satu Kita tidak bisa menyalakan potensio Untuk lebih jelasnya nanti di akhir video kita akan coba bahas lagi Ini kita fokus ke rangkaian dulu Oke untuk pertama yang kabel hitam Tengah ini kita masuk ke Yang rumah charger Dari rumah charger dan terhubung ke negatif aki Kita masukkan ke sini Oke kemudian Setelah ini kita rangkai Kita masukkan lagi Spare part potensio Sebelum ini kita rangkai yang satu dulu Kemudian masuk lagi part potensio Ini berfungsi untuk Mengatur besar kecilnya arus dinamo Ini kita masukkan potensio Oke untuk rangkaian pertama Ini berarti yang hitam tadi Oh maaf Kita masuk ke yang biru Hitam sudah terangkai ke ini ya Yang biru kita masuk ke hitam dari potensio nya Yang hitam masuk ke biru Dari saklar ya teman teman Kemudian Untuk yang hijau Kita masuk ke yang hijau Dari potensio Dan otomatis yang merah Kita masuk ke Yang merah yang terhubung Dari rumah charger dan aki Positif aki Oke sudah kita terangkai semuanya Untuk yang terakhir Kita masuk part dinamo Kita mencoba memakai marako Dengan tegangan 80 psi teman teman Tapi pada kali ini kita tidak Kita akan uji coba untuk semburannya Jadi kita fokus ke rangkaian nya saja Ini ada Oh maaf sedikit lupa tadi Ini kita bahas potensio Potensio ini Biasanya yang kabel hijau ini bisa Berwarna lain teman teman Dari Pabrik beda Kadang kabel berwarna beda Ini ada yang warna kuning Dan berwarna biru Untuk potensio nya Kalau yang hitam merah Pasti berwarna ini Jadi teman teman Nanti jangan Berpatokan pada Warna kabel Teman teman Apa ya Fokus ke yang Dari Alirannya saja Jadi untuk Patokan yang gampang Biar Biar bisa Gampang itu Merah dan hitam Jadi yang Tersisa berarti nanti Itu yang bisa berwarna kuning Dan warna biru Untuk yang dinamo juga sama Jadi Dinamo juga Warna hijau ini Bisa berwarna kuning Ataupun biru Tetapi kalau merah Pasti merah Dan pasti untuk Merah itu Untuk Alirkan Harusnya pasti Positif ya teman teman Oke ini ada dua kabel Yang satu Masuk ke Merah Yang dari Potensio Rumah charger dan aki Kemudian yang Satu hijau ini Masuk ke Yang dari Potensio hijau Dan dari Saklar yang Nomor dua Oke Sudah kita rangkai semua Kita rapikan dulu Biar ini Tidak ada yang Tersambung Kalau tersambung Ini Bisa terjadi Corn setting Teman teman Dan nanti Ada beberapa Part yang Ngeti Kalau ini Sampai Tersambung Oh iya Saya ini Sedikit Minta maaf Karena tidak ada Lampu indikator Ini teman teman Jadi Stok kita Pas habis Jadi Kita gak bisa Masukkan Lampu indikator Tapi kalau Teman teman Sekalian Mau rangkai Jadi Lampu indikator Tinggal masuk ke Yang kabel Ijo ini Dan masuk Ke Negatif Jadi Dua kabel Biasanya Untuk indikator Ini tidak ada Barangnya Jadi agak Susah Untuk Membahas Jadi Kita Baikan Saja Yang penting Fokus ke Yang Rangkaian Tiga Saklar Ini Oke Akan kita Coba Teman teman Semoga Tidak Ngabut Sudah Kita Pasang Kita Coba Dulu Yang Kencang Jadi Ketika Kita Kita Matikan Dulu Ketika Kita Menyalakan Yang nomor Satu Sesuai Tadi Di Apa Di Video Awal Kita Yang Kencang Ini Oke Dinamo Langsung Bunyi Kencang Teman Teman Jadi Langsung Kencang Mengikuti Arus Yang sudah Tertera Di Kemasan Dinamo Kita Matikan Dulu Kita Coba Yang Nomor Dua Nomor Dua Sesuai Prediksi Tadi Ini Ini Berarti Gini Teman Teman Sementara Saklar Nomor Dua Ini Ibarat Ini Saklar Yang Untuk Menyalakan Dan Mematikan Potensio Jadi Ketika Ini Sudah On Potensio Ketika Mau Dion Kan Jadi Saklar Harus Ini Saklar Kita Matikan Jadi Potensio Walaupun Dia Masih On Dia Terputus Alurnya Jadi Memang Fungsi Untuk Saklar Yang Tiga Langkah Ini Ini Yang Satu Untuk Langsung Menyalakan Dinamo Langsung Kenceng Dan Yang Satunya Untuk Saklar Dari Potensio Ini Nanti Bisa Tanya Apa Teman Teman Tanyakan Di Kolom Komentar Kalau Kalau Ada Pertanyaan Yang Masih Membingungkan Soal Rangkaian Ini Insya Wah Akan Kita Bahas Bersama Sama Dan Kita Berbagi Ilmu Bersama Sama Teman Teman Tany Tanyakan Nyalakan Yang Kenceng Aca Teman Teman Tadi Sudah Jelas Semuanya Dan Untuk Pertemuan Kali Ini Berarti Cukup Sampai Disini Dulu Teman Teman Bisa Mengikuti Tutorial Ini Dan Semoga Bermanfaat Dan Kalau Bermanfaat Teman Teman Bisa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dan Jangan Lupa Di Subscribe Juga Untuk Apa Ya Menambah Semangat Kita Dalam Berkonten Oke Sampai Sini Dulu Kita Matikan Terlebih Dahulu Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai asion M Child Pour 扰 Pew Dat Desktop ук we